Tuhan, mohon berbelas kasih. Pada saat kritis ini, sebuah suara tua terdengar. Kemudian, seekor kilin muncul dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Orang tua ini benar-benar tua dan aura di tubuhnya sangat menakutkan. Kekuatannya mirip dengan Longmu. Dia juga merupakan eksistensi yang telah melangkah keluar dari alam suci. Tampaknya dasar Ras Kaisar memang luar biasa. Mereka bahkan memiliki eksistensi seperti itu. Paman Guru, selamatkan aku. Pemimpin klan kilin sangat gembira. Hebat, paman keempatnya ada di sini. Dia punya harapan. Orang tua ini adalah tetua agung dan kekuatannya sebanding dengan Longmu dari dinasti 10.000 naga. Selama dia membantu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyelamatkannya. Namun, setelah kilin tua tiba, dia sama sekali tidak peduli dengan pemimpin klan kilin. Sebaliknya, dia menatap langsung ke Lin Suan. Dia berkata, Lin Gongzi, klan kilin saya salah. Lin Gongzi, mohon berbelas kasihan. Kau di sini untuk menyelamatkannya. Lin Suan mengerutkan alisnya erat-erat. Meskipun orang ini mirip dengan Longmu, dia tidak takut sekarang. Ini karena kekuatannya saat ini sangat kuat. Tanda api yang mengerikan muncul di antara kedua alisnya. Tekanan yang mengerikan menyebar ke segala arah. Setelah melihat ini, kilin tua menghela nafas. Pemuda ini tumbuh terlalu cepat dan dia tidak yakin akan menang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku di sini bukan untuk memohon padanya. Aku di sini untuk memohon bagi klan kilin. Dia menyinggung Tuhan dan sudah sewajarnya dia mati. Tetapi saya harap Tuhan tidak akan menyalahkan seluruh klan kilin. Setelah berbicara, kilin tua menoleh ke arah pemimpin klan kilin. Pemimpin klan kilin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah kilin tua akan menyerangnya? Tidak, Paman Guru, Anda tidak dapat melakukan ini kepadaku. Saya pemimpin klan. Kilin tua berkata dengan dingin. Kamu membuat keputusan yang salah dan hampir menghancurkan seluruh klan. Sekarang, kau bukan lagi pemimpin klan. Kau seorang pendosa. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menamparkan pemimpin klan kilin. Bagaimana pemimpin klan kilin bisa menjadi lawannya? Di bawah telapak tangan ini, hati dan jiwanya hancur total. Dia sudah meninggal. Matanya dipenuhi keputus asaan. Bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa dia akan dibunuh oleh Paman Gurunya. Di sampingnya, penguasa Istana Ungu juga menarik napas dingin. Bahkan klan Kaisar Agung harus menundukkan kepala mereka. Sial, sepertinya dia dalam bahaya kali ini. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka kilin tua akan begitu tegas dan membunuh kepala keluarga kilin. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Hanya itu, itu tidak cukup. Kata kilin tua, tentu saja, dia tidak tahu hal-hal ini. Aku akan memberikan tuan muda sejumlah kompensasi. Aku akan memberimu pemulihan penuh dan sumber daya untuk senjata ekstrim. Lin Suan mengangguk. Baiklah, kirimkan ke Serikat Ilahi dalam tiga hari. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali senjata tingkat ekstrim sangatlah besar. Bahkan bagi Divine Union, tidaklah mudah untuk mengumpulkannya. Sekarang setelah pihak lain benar-benar memberinya begitu banyak sumber daya, Lin Suan secara alami menerima semuanya. Terima kasih banyak kepada Lin Gongsi. Kilin tua itu berbalik dan pergi. Hanya ada satu orang yang tersisa di dunia, dan di ala penguasa Istana Ungu. Lin Suan menatapnya. Wajah kepala keluarga Zi berubah sangat buruk. Ras Kilin tidak akan peduli padanya. Tampaknya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan garis keturunannya mulai terbakar. Dia ingin mengaktifkan kuali pola naga dengan sekuat tenaga. Dengan senjata kelas ekstrim ini, dia tidak akan mati. Namun, dia mungkin akan terluka parah. Lin Suan juga membuka dunia pedang dan menyerap energi di dalamnya. Gucci pemakan surga melayang ke atas dan ke bawah sambil memancarkan cahaya. Jiwa pedang naga agung sangatlah tajam. Lin Suan hendak bergerak. Namun, pada saat itu, terdengar suara mendengus dingin. Anda tidak dapat membunuhnya, atau Anda harus menanggung konsekuensinya. Lin Suan mengerutkan kening saat mendengar suara ini. Dia tidak bergerak. Apakah ada orang lain yang datang? Orang terakhir yang datang adalah Kilin tua dari Ras Kilin, eksistensi yang mirip dengan Longmu. Siapa kali ini? Apakah ada orang seperti itu di Purple Mansion? Sejujurnya, bahkan kepala rumah ungu pun tercengang. Banyak fondasi Purple Mansion yang sedang berhibernasi, dan dia tampaknya tidak mengenal orang seperti itu. Kecuali kalau-kalau itu bukan seseorang dari Purple Mansion. Dia menoleh menatapnya, dan sesaat kemudian, dia tersenyum. Karena dia melihat sekelompok orang. Jika orang ini datang, dia tidak akan dalam bahaya. Sosok itu berjalan mendekat dari kejauhan. Sosok itu mengenakan jubah perang kuno, dan tubuhnya memancarkan aura kuno dan sunyi. Setiap langkah yang diambilnya melintasi jutaan mil pegunungan dan sungai. Dalam beberapa langkah saja, ia sudah dekat. Lin Suan mengerutkan kening. Orang ini tidak biasa. Dia memberinya kesan mengancam. Siapa itu? Ini seharusnya bukan seseorang dari Purple Mansion. Tanyanya dingin. Kau ingin membantu Purple Mansion? Pria berjubah perang kuno itu berjalan keluar. Dia tanpa ekspresi. Rasanya seperti dia teriris pisau. Matanya seterang kilat. Setelah tiba, dia menatap Lin Suan. Katanya, anak muda, sudah cukup. Tidakkah menurutmu lucu bahwa kau ingin aku berhenti dengan satu kalimat saja? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Tahukah kau siapa aku? Tahukah anda siapa dia? Dia menunjuk ke arah kepala rumah ungu. Lin Suan mendengus. Bukankah dia kepala rumah ungu? Purple Mansion selalu menentangku. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Mengenai siapa dirimu? Aku tidak perlu tahu. Yang perlu ku tahu adalah jika kau berani menghentikanku. Kau adalah musuhku. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhku. Hahaha, sombong banget sih kamu. Si kakek tua itu tertawa sambil menatap langit. Aku adalah eksistensi yang tidak dapat kau tantang. Sedangkan dia, meskipun dia tidak dapat mengalahkanmu, kau harus menghormati eksistensi yang berdiri di belakangnya. Asal-usulnya bukanlah sesuatu yang dapat anda bayangkan. Jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mati. Jadi, anak muda, sudah cukup. Kepala rumah ungu juga tertawa. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Aku tidak menyangka kau akan datang dari makam sunyi. Kamu benar-benar keluar. Mendengar ini, alis linsuan berkerut lebih erat. Jika dia ingat dengan benar, desolat itu merupakan salah satu area terlarang kematian di Burit Emperor Star. Itu sama dengan gunung abadi dan lembah tanpa pulang. Kultifator lain tidak bisa masuk sama sekali. Ada makhluk tertinggi di makam sunyi. Gunung abadi telah terbuka. Sebelumnya, sepuluh utusan agung telah muncul. Masing-masing dari mereka adalah juara ganda yang menggemparkan dunia. Kemudian, lembah tanpa jalan kembali juga terbuka. Aura mengerikan yang bahkan tidak dapat diredam oleh tiga senjata kelas ekstrim pun dilepaskan. Pada akhirnya, linsuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menyegelnya sepenuhnya. Sekarang, area terlarang kematian lainnya telah muncul. Terlebih lagi, ada seseorang yang keluar. Jelas, pintu itu terbuka sepenuhnya dan tidak dapat disegel lagi. Namun, yang membuatnya semakin mengerutkan kening adalah bahwa Desolatetum sebenarnya mengenal Purple Mansion. Ini seharusnya tidak terjadi. Orang-orang di daerah terlarang kematian tidak pernah keluar. Selain itu, mereka sudah ada sejak lama. Meskipun wanita ini adalah kepala asrama, dia terlihat sangat muda. Dia tidak jauh lebih tua dari linsuan. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Lalu, siapakah identitas kepala rumah Purple Mansion? Pakar macam apa yang berdiri di belakangnya? Dia juga tidak tahu. Tampaknya Purple Mansion bukanlah akhir. Pasti ada kehidupan yang lebih mengerikan di baliknya. 5.512 Jadi kamu dari tanah kematian terlarang. Tapi kenapa? Bahkan sepuluh utusan agung gunung abadi tidak sebanding denganku. Kau ingin melawanku sendirian. Kau masih jauh dari itu. Linsuan mendengus dingin. Sambil berbicara dia melayangkan pukulan ke arah penguasa Istana Ungu. Kau sedang mencari kematian. Sosok kuno itu juga marah. Dia melambaikan tangannya dan juga melemparkan rantai. Ia membawa aura mengerikan dan sunyi yang melilit tinju iblis hitam itu. Keduanya bertabrakan dan menangkis tinju iblis itu. Nak, jangan bertindak terlalu jauh. Jika aku menyerang, akhirmu tidak akan baik. Linsuan juga menyipitkan matanya. Sungguh kekuatan yang dahsyat, mampu menangkis pukulannya. Namun, dia mendengus dingin. Api suci langsung meletus dan menyapu rantai itu, menghancurkannya. Dia menyerang penguasa Istana Ungu. Penguasa Istana Ungu buru-buru menghentikannya. Tinjunya mengenai kuali pola naga dan menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Tinju linsuan hancur. Dia menyipitkan matanya, seperti yang diharapkan dari senjata ekstrim. Kemudian, dia menoleh untuk melihat sosok kuno itu. Tapi kamu tidak sekuat itu. Saya khawatir tidak mungkin bagi anda untuk menghentikan saya. Nak, kau sangat sombong. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan barentum. Lebih banyak rantai muncul di belakangnya dan menari-nari di udara bagaikan kilat. Kemudian dia menatap ke arah penguasa Istana Ungu dan berkata, Kamu pergi dulu. Penguasa Istana Ungu berkata, Mari kita pergi bersama dengan senjata ekstrim. Sosok kuno itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, dia tidak bisa membunuhku. Aku akan memberitahunya kekuatan tanah terlarang. Dia harus tunduk. Oke. Penguasa Istana Ungu menggertakkan giginya. Kekuatanku sudah habis. Aku akan pergi dulu. Dia membunuh juara triple crown kita. Temukan cara untuk membalas dendam. Kemudian, sang penguasa Istana Ungu melayang ke udara. Lin Xuan mendengus dingin. Kau benar-benar berpikir aku tidak ada dan kau ingin pergi. Apa menurutmu itu mungkin? Dia melemparkan Gucci penelan surga dengan telapak tangannya. Awan hitam menutupi seluruh langit dan menelan langit dan bumi. Langit hitam langsung menekan ke bawah. Pada saat ini, semua makhluk di benua Tiansuan berlutut di tanah karena ketakutan. Mereka terus merangkak karena Gucci pemakan surga telah menyelimuti seluruh benua takdir surgawi. Seolah-olah ingin menelan rahasia surgawi. Penguasa Istana Purple Mansion tentu saja yang pertama menanggung beban serangan itu. Dia berteriak dengan marah dan menggunakan dragon murid cauldron untuk melawan. Nah, lawanmu adalah aku. Sosok kuno itu menjadi geram. Sepuluh rantai terbang keluar dari tangannya, meraung di udara seperti naga terbang. Mereka menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, Stone Golden Crow menyapu langit. Keduanya bertabrakan, menciptakan suara yang menggetarkan bumi. Lin Suan kemudian menebas dengan pedangnya. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dengan lawannya, jadi dia menyerang dengan pukulan mematikan. Pedang itu berubah menjadi naga suci, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kesepuluh rantai itu hancur berkeping-keping. Sosok kuno itu juga terlempar, sementara Lin Suan melayang ke udara. Dia menarik napas dalam-dalam. Dalong. Sisik naga muncul di tubuhnya, dan dia berubah menjadi naga suci. Dia menyatu dengan pedangnya. Dalam sekejap, ia melesat keluar. Sialan, beraninya kau. Sosok kuno itu meraung ke langit. Kekuatan serangan ini membuatnya merasa takut. Di sisi lain, ekspresi penguasa Istana Ungu berubah drastis. Meskipun Gucci penelan surga hanya tersisa setengahnya, kuali tulisan naga miliknya dapat menekannya. Akan tetapi, itu masih merupakan senjata kelas ekstrim, jadi dia tidak bisa melarikan diri sepenuhnya. Sekarang, Lin Suan menjadi satu dengan pedangnya dan menyerbu lagi. Jiwa pedang dalong merobek aura kelas ekstrim dengan kekuatannya yang tak terkalahkan dan menyerbu masuk. Retakan muncul di tubuhnya, dan ruang di antara alisnya juga retak. Tidak. Penguasa Istana Ungu putus asa. Mati. Lin Suan kedinginan, dan kekuatan dalam tubuhnya meletus. Namun, pada saat ini, pupil mata penguasa Istana Ungu menjadi cekung. Dia berhenti di sana dan tidak lagi menyerang. Pada saat berikutnya, kekuatan transenden meletus dari tubuhnya. Tidak bagus. Ekspresi Lin Suan berubah. Kekuatan macam apa ini? Naga sucinya memiliki seratus ekor. Dengan suara, boom, dia terpental dan kipedang di tubuhnya meredup drastis. Nak, hati-hati. Ini adalah kekuatan seorang kaisar semu. Suara Dalong terdengar. Lin Suan mengerutkan kening. Seorang kaisar semu. Penguasa Istana Ungu adalah seorang kaisar semu. Atau apakah dia seperti Yao Guang dan memiliki sisa jiwa kaisar semu di tubuhnya? Dalong menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukanlah jiwa sisa seorang kuasa kaisar. Ia bahkan bukan seorang kuasa kaisar biasa. Ia adalah seorang kuasa kaisar yang sangat kuat. Penguasa Istana Ungu bukanlah orang biasa. Akan sangat sulit bagimu untuk membunuhnya. Lagipula, aku sarankan kamu jangan membunuhnya terlebih dahulu. Jangan membuat kekuatan dibalik penguasa Istana Ungu waspada. Jika tidak, masa depanmu akan sangat sulit. Lin Suan mengerutkan kening. Kekuatan apa yang dimiliki oleh penguasa Istana Ungu? Kata Dalong. Itu adalah musuh kita. Generasi-generasi sebelumnya dari keturunan Dalong telah melawannya. Anda tidak akan menjadi pengecualian di masa mendatang. Dia akan menjadi musuh terkuat kita. Pedang Dalong dipatahkan oleh mereka. Mendengar ini, pupil mata Lin Suan membesar. Jiwa Pedang Dalong sekarang menjadi roh senjata. Namun, Pedang Dalong yang asli telah rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut spekulasinya, Pedang Dalong seharusnya merupakan senjata kelas ekstrim. Namun, benda itu telah dipatahkan oleh seseorang. Kekuatan macam apa yang dapat mematahkan senjata kelas ekstrim? Siapakah sebenarnya yang berdiri di belakang Purple Mansion? Ekspresi penguasa Istana Ungu dingin. Pupil matanya cekung. Namun, ada kekuatan transenden dalam tubuhnya, disertai suara dingin yang menggigit. Siapa yang berani menyerang putriku? Dia menatap Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Pedang Ki mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia memanggil kembali toples penelan surga. Sebuah lubang hitam tak berujung muncul di tubuhnya untuk menahan kekuatan ini. Kekuatan Gucci penelan surga. Apakah pengadilan surgawi sedang mencari kematian lagi? Namun, di mataku, kalian hanya sekelompok semut. Anda tidak bisa melawan kami. Di sisi lain, sosok kuno itu juga terbang keluar. Ekspresinya dingin saat dia menatap Lin Suan. Serangan pedang tadi telah melukainya dan menyebabkannya menderita kerugian. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia melihat ke depan dan mengepalkan tinjunya. Ya Tuhan, anak ini aneh sekali. Dia terlalu kuat. Dia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Mengapa kita tidak membunuhnya sekarang? Mendengar ini, pupil mata Lin Suan mengecil. Jejak niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di matanya. Sosok kuno itu benar-benar kejam dan tak kenal ampun. Dia menatap tajam ke arah pihak lain. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa kekuatan Transcendent di depannya tampaknya telah terkunci padanya. Dia mendengus dingin. Kau ingin membunuhku? Bisakah kau melakukannya? Pergilah ke neraka, semut. Kekuatan Transcendent itu membentuk tangan raksasa yang menutupi langit dan menutupi bumi saat menghantamnya. Dalong berkata sambil menggunakan kekuatan pedang reinkarnasi. Jantung Lin Suan berdebar kencang. Sepertinya Dalong juga ingin bersembunyi. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan kekuatan pedang reinkarnasi. Cahaya reinkarnasi di mata Lin Suan terus meledak. Dia menggunakannya secara ekstrim. Sebuah ilusi pedang reinkarnasi terbentuk di antara langit dan bumi. Pedang itu menebas ke depan, membawa aura enam jalan reinkarnasi. Tidak. Melihat ini, ekspresi sosok kuno itu berubah drastis. Dia berbalik dan melarikan diri. Aura abu-abu muncul di tubuhnya. Tampaknya beberapa bagian tubuhnya rusak. Kekuatan Transcendent itu menjadi murka. Enam jalan reinkarnasi. Kamu sedang mencari kematian. Tangan Transcendent yang menakutkan itu menamparkan untuk melawan. Pada saat berikutnya, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Langit di seluruh bumi pemakaman terkoyak. Aura mengerikan menyapu ke segala arah. Semua orang menatap langit saat itu. Apa sebenarnya yang terjadi? 5.513 Huff, aku akan mengingat kekuatan reinkarnasi. Nak, aku akan menyingkirkanmu suatu hari nanti. Kekuatan Transcendent itu mendengus dingin. Kemudian, ia membawa penguasa Istana Ungu dan Kuali Pola Naga ke langit dan menghilang. Jelaslah bahwa meskipun penguasa Istana Ungu memiliki seorang kaisar semu di belakangnya, dia hanya menggunakan sebagian kekuatannya dan pergi. Lin Suan menutup mata kanannya. Wajahnya pucat. Kaisar semu ini bukan orang biasa. Walaupun dia hanya menggunakan sebagian kekuatannya, dia bisa merasakan bahwa dia lebih kuat dari kaisar kuasi caotik dari ras caotik. Dia bertanya, Dalong, bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, setidaknya kamu bisa memberitahuku siapa musuhnya. Lin Suan ingin tahu siapa yang ada di balik Master Purple Mansion. Kata Dalong, Paramita. Paramita. Pupil mata Lin Suan mengecil. Bukankah bunga paramita yang menyegel meridian spiritualnya? Ternyata bunga paramita itu bukan milik penguasa Istana Ungu, melainkan milik paramita yang ada di belakangnya. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Paramita, suatu hari, aku akan menghancurkannya. Dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, sebuah sosok berjalan keluar dari kehampaan di kejauhan. Jubah perang lamanya telah robek. Sialan, itu kekuatan reinkarnasi. Aku hampir bereinkarnasi. Dia menggertakkan giginya. Sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia berbalik dan pergi. Ketika berita itu menyebar, dunia terkejut. Juara Triple Crown telah meninggal. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ketika orang-orang itu mendengar berita itu, mereka menjadi gempar. Itulah juara Triple Crown. Dia berada di atas segalanya. Dia bisa membunuh leluhur-leluhur dengan satu gerakan. Seberapa mengerikan itu. Tapi sekarang, orang seperti itu dibunuh oleh Lin Woody. Seberapa kuatkah Lin Woody? Ketika mereka yang berasal dari ras raja mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa bukan hanya sang juara tiga mahkota yang terbunuh, tetapi bahkan kepala keluarga ras kilin pun telah tumbang. Mereka sama-sama terkejut. Apakah ras kilin tunduk pada Lin Woody? Bahkan ras kaisar agung pun tunduk padanya. Hal ini membuat ras monark semakin terkejut. Berita tentang badai ini menyebar ke seluruh Burial Earth. Semua orang membicarakan Lin Suan. Mereka tahu bahwa Lin Suan juga telah menjadi juara tiga kali. Sedangkan untuk persatuan ilahi, kemungkinan besar telah berkembang ke tingkat suku kaisar. Bahkan klan kaisar agung pun harus menghormatinya. Ini adalah sekte yang tidak pernah menghasilkan kaisar agung, tetapi memiliki status tertinggi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah sekte rumah ungu menerima berita itu, mereka menjadi putus asa. Apa, sang juara Triple Crown telah meninggal? Itulah harapan mereka, dan hancur begitu saja. Tidak, seolah-olah mereka telah melihat akhir dunia. Di mana Manorhead? Bagaimana dengan Manorhead? Mereka juga sangat khawatir. Tapi masih baik-baik saja. Sehari kemudian, sosok ungu turun dari langit, merobek kehampaan. Ketika penduduk Purple Mansion melihat ini, mereka semua berteriak kaget. Itu adalah Tuan Prefektur. Mereka berjalan mendekat dan berlutut di tanah. Kepala pemerintahan Zee memiliki aura yang kuat. Dia berkata dengan dingin, saya tahu apa yang terjadi, jangan bicarakan itu. Saya perlu mengasingkan diri dan mengaktifkan formasi pertahanan. Apakah Manorhead terluka? Para tetua pun terkejut. Segera aktifkan barisan pertahanan. Mereka semua mengambil tindakan defensif. Di sisi lain. Yao Guang berdiri di puncak gunung. Setelah menerima berita itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sang juara Triple Crown terbunuh, dan dibunuh oleh Lin Woody. Bagaimana ini mungkin? Dia mengepalkan tangannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Sebelumnya, ketika sang juara Triple Crown terbangun, dia mengalahkannya dalam satu gerakan, yang membuatnya menggertakkan giginya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Setelah itu, dia merasa Lin Suan tidak akan bisa lepas dari nasib terbunuh. Namun sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Lin Suan telah membunuh juara Triple Crown. Dan menurut intelijen, itu bukanlah kekuatan senjata tingkat ekstrim. Dia telah membunuh juara Triple Crown dengan kekuatannya sendiri. Lin Woody juga menjadi juara Triple Crown. Sialan, apa yang dia dapatkan di makam kuno itu? Yao Guang menggertakkan giginya, tubuhnya berkedip, dan dia terbang menuju benua Tianji. Dia tiba di tempat terjadinya pertempuran. Dia ingin menemukan mayat sang juara tiga mahkota, tetapi kali ini, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Tidak ada mayat juara Triple Crown. Tampaknya Lin Woody telah waspada terhadapnya, dan telah menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dia mendengus dingin, lalu menghancurkan selusin gunung. Kekuatan, dia menginginkan kekuatan besar. Dia juga ingin menjadi juara Triple Crown. Sekarang, dia jauh tertinggal dari Lin Suan, jadi dia tidak berani menunjukkan dirinya. Dia hanya bisa mencari beberapa makam kuno dan melahap mayat beberapa ahli. Jangan cemas. Tetaplah di sini dulu. Kamu akan punya kesempatan. Pada saat ini, jiwa Kaisar Batas Cakrawala ke-9 berbicara. Yao Guang mendengus. Orang tua, apa yang bisa kau lakukan? Sejujurnya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin melahap pihak lain. Kaisar Batas Cakrawala ke-9 berkata, Sebaiknya kau tidak punya ide apapun tentangku, karena aku akan sangat membantumu. Aku katakan bahwa aku akan membantumu menjadi Kaisar Batas. Yao Guang menggelengkan kepalanya, tapi aku tidak bisa membantumu membunuh Lin Wu di sekarang. Kaisar Langit ke-9 berkata, kau masih punya kesempatan. Di periode waktu berikutnya, akan ada fenomena yang tak terduga. Aku bisa merasakannya. Dia datang. Sebentar lagi, tidak akan lama lagi. Tunggulah dengan sabar. Saat dia datang, dengan bantuan saya, saya dapat menjamin bahwa Anda akan meningkat pesat. Dia datang. Apa itu? Siapa yang datang? Yao Guang bertanya. Kaisar Batas Cakrawala ke-9 tidak berkata apa-apa lagi. Tunggu dengan sabar. Di sisi lain, Huang Ling juga muncul di depan semua orang. Tanah terlarang ini meledak dengan cahaya tak berujung, dan bahkan ada orang yang berteriak. Berita ini menyebar ke seluruh dunia. Ketika orang-orang di Burit Earth Star mendengarnya, mereka juga terkejut. Ya ampun, Huang Ling benar-benar muncul. Ini juga tanah terlarang. Setelah Gunung Abadi muncul juga. Mengapa saya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi? Terlalu banyak tanah terlarang yang muncul akhir-akhir ini. Tidak hanya itu, saya merasa era kemasan benar-benar datang. Di era ini, pasti akan ada Kaisar Agung. Saya merasa Lin Woody kemungkinan besar adalah salah satunya. Dia telah melampaui semua orang. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Klan Kaisar besar itu juga merasa gelisah. Akan tetapi, beberapa tetua tertinggi yang sangat kuno memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jangan tidak sabar, Lin Woody punya harapan, tetapi bukan berarti yang lain tidak punya. Klan Kaisar Agung kami memiliki beberapa catatan tentang tanah terlarang. Ada penguasa manusia di dunia ini. Jika saatnya tiba, mereka tidak akan membiarkan Lin Woody menjadi Kaisar dengan mudah. Suara-suara terdengar satu demi satu. Klan Kaisar Agung dan klan Purbakala jauh semuanya sedang menunggu. Arus bawah sedang mengalir di burit Earth Star. Namun, persatuan dewa bersorak. Hebat, Lin Xuan menang. Dia telah membunuh Raja Mahkota Tiga dan kembali dengan momentum yang kuat. Dia telah menunjukkan kekuatan persatuan ilahi. Mulai sekarang, mari kita lihat siapa yang berani menyerang persatuan ilahi. Mereka sangat gembira. Yan Ruyu, Naga Merah, dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Leluhur Wilderness Savage dan yang lainnya turut tersenyum. Setelah Lin Xuan kembali, dia mulai menunggu. Dua hari kemudian, orang-orang dari klan Kilin tiba. 5514. Sementara penduduk kota kuno merasa gugup, penduduk persatuan ilahi juga waspada. Apakah mereka akan menyerang mereka lagi? Namun, Lin Xuan tersenyum. Jangan khawatir, mereka datang ke sini untuk memberikan hadiah. Mengirimkan hadiah. Hong Ye dan yang lainnya tercengang. Namun, mata mereka segera terbelalak karena terkejut. Mereka sebenarnya datang ke sini untuk mengantarkan hadiah. Ketika para tetua suku Kilin tiba, mereka menyapa Lin Gongzi dengan hormat. Mereka membungkus seolah-olah sedang menghadap pemimpin suku Kaisar. Lin Xuan menganggup dan bertanya, apakah kamu membawa barangnya? Mereka sudah sampai. Silakan lihat, Lin Gongzi. Para tetua mengeluarkan lebih dari 10 cincin penyimpanan. Lin Xuan melambaikan tangannya dan meraihnya. Dia memeriksanya dengan kesadaran jiwanya sebelum menganggup. Bagus sekali, suku Kilin adalah orang yang menepati janjinya. Para tetua suku Kilin menghela napas lega. Mereka telah menyelesaikan misi mereka. Mereka berkata, Lin Gongzi, kita mungkin punya kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Oleh karena itu, suku Kilin tidak ingin menjadi musuh Lin Gongzi. Setelah mengatakan itu, dia pamit. Orang-orang di kota Kunosein Origin bahkan lebih terkejut. Suku Kaisar telah datang secara pribadi untuk memberikan hadiah. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Lin Xuan sekarang. Ketika berita ini tersebar, hal itu menyebabkan keributan lainnya. Akhirnya, dia berhasil mendapatkannya. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum saat dia menahan energi itu. Kemudian dia berkata, Divine Union, dengarkanlah. Mengumpulkan. Undangan Divine Union disebarkan ke segala arah. Para sekutu Divine Union bergegas datang. Sebenarnya, Lin Xuan tidak perlu mengatakan apa-apa. Ketika berita tentang kemenangannya menyebar, orang-orang ini sudah mulai berkumpul. Mereka datang untuk memberi ucapan selamat kepadanya. Sekarang setelah mereka menerima perintah dari Persatuan Ilahi, mereka pun mempercepat langkahnya. Hanya dalam satu hari, semua sekutu Persatuan Ilahi telah berkumpul. Mereka menatap Lin Xuan di depan mereka dengan penuh semangat. Ekspresi Lin Xuan serius. Sebelumnya, Zee Mansion telah menyerang Divine Union. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang, kita harus melawan. Membunuh juara Triple Crown saja tidak cukup. Ruyu, bawa beberapa orang untuk menyerang Zee Mansion. Ruyu berjalan keluar dan mengangguk. Dia membawa beberapa keluarga Purbakala jauh bersamanya dan terbang ke langit. Sebelum mereka pergi, Lin Xuan berkata untuk memperhatikan penguasa Istana Ungu. Dia memiliki kekuatan luar biasa dalam tubuhnya, dan mereka tidak boleh membiarkannya terluka. Kali ini, dia hanya perlu memberi pelajaran pada Zee Mansion. Tidak perlu membunuh mereka semua. Aku mengerti. Yan Ruyu mengangguk. Kemudian Lin Xuan berkata, Ruzi Long, bawa anak buahmu dan hancurkan pembasmi rohani dan sekte baju sirak mas. Jangan khawatir. Naga merah juga membawa beberapa orang bersamanya. Hong Ye, bawa beberapa orang dan musnahkan klan Hiu Iblis, sekte Suan Jian dan klan ular raksasa. Satu persatu perintah diturunkan. Mereka semua adalah orang-orang yang sebelumnya menentang Lin Xuan. Sebelumnya, Lin Xuan tidak punya waktu. Sekarang setelah dia kembali ke Divine Union, dia ingin membalas dendam. Ia ingin seluruh bintang bumi yang terkubur dan orang-orang di berbagai alam melihat akibat dari penentangan terhadap persatuan ilahi. Orang-orang dari Divine Union bergerak cepat. Lin Xuan, di sisi lain, menuju ke pengadilan Seribu Naga. Dia pergi untuk mendukung Murong King Cheng. Pada saat ini, bintang bumi yang terkubur terguncang sekali lagi. Lin Xuan telah mengerahkan kekuatan persatuan ilahi untuk menyerang musuh lagi. Tidak seorang pun tahu apa hasilnya nanti. Semua orang memperhatikan. Sekte-sekte yang tak tertandingi, keluarga-keluarga purba kalah jauh, dan bahkan klan Kaisar terus berpatroli untuk mendapatkan berita. Pertempuran pertama terjadi antara Sekte Zira Emas dan Sekte Pembasmi Spiritual. Para pemimpin kedua sekte ini dan senjata suci penting mereka telah dihancurkan, jadi kekuatan mereka telah lama terkuras. Di bawah serangan Naga Merah, mereka dengan cepat dihancurkan. Para Pembasmi Spiritual telah dihancurkan. Segera setelah itu, Sekte Baju Zira Emas juga dihancurkan. Orang-orang di Benua Tianji terkejut ketika mereka mendengar bahwa dua sekte teratas telah dihancurkan. Orang-orang di Bintang Bumi terkubur juga gempar. Ini benar-benar mengejutkan. Lin Woody benar-benar telah bergerak. Orang-orang dari klan Kilin juga terkejut. Adapun keluarga-keluarga kuno jauh dan sekte-sekte tak tertandingi lainnya, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Banyak dari mereka yang menentang Lin Xuan sebelumnya. Saat itu, lebih dari 80 sekte telah menyerang bersama, jadi banyak dari mereka yang telah dihancurkan. Namun, Lin Xuan tidak menyerang semuanya. Dia hanya menargetkan tiga dari mereka. Sekte Xuan Jian, klan Hiu Penggiling, dan klan Piton. Fu Hongye telah memimpin beberapa keluarga purbakala jauh untuk menyerang. Ini adalah pertempuran yang mengerikan. Namun, Divine Union kini berada di puncaknya. Meskipun sebelumnya telah rusak, kekuatannya masih mengerikan. Ditambah dengan reputasi Lin Woody, orang-orang dari ketiga sekte ketakutan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Pada akhirnya, ketiga sekte itu hancur total. Dalam sekejap, semua orang semakin terkejut. Sekte Rumah Ungu juga diserang. Tratai hijau mekar dan susunan Sekte Rumah Ungu bergetar hebat. Oh tidak, persatuan ilahi sedang menyerang. Mereka telah menggunakan senjata ekstrim. Tuan rumah masih menyendiri. Sial, kita harus menggunakan kuali pola naga untuk membela diri. Banyak orang yang maju untuk menggunakan kuali pola naga. Di ruang rahasia, pemimpin pemerintah si membuka matanya dan mendengus dingin. Sungguh pria yang menjijikkan. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkan paku berpola naga itu. Kemudian, dia berkata, pertahankan dirimu saja. Meskipun dia telah diselamatkan oleh kekuatan transendental Lin Woody, dia masih terluka. Oleh karena itu, ia harus memulihkan diri. Terlebih lagi, Lin Woody tidak memberi mereka waktu untuk bersiap. Mereka hanya bisa membela diri sekarang. Dia akan membalas dendam di masa mendatang. Para tetua yang telah memperoleh kuali pola naga menggunakannya untuk membela diri. Kedua senjata ekstrim itu bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Orang-orang di Burial Earth Star gempar. Setelah Divine Union menghancurkan beberapa sekte, mereka menyerang Purple Mansion Sek. Mereka bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu berlangsung. Yan Ruyu juga membawa banyak kekuatan bersamanya kali ini. Kuali pola naga bergetar tanpa henti. Mereka telah menghancurkan gerbang gunung Sekte Rumah Ungu dan menghancurkan banyak istana serta gunung. Banyak orang di Sekte Rumah Ungu telah berubah menjadi kabut berdarah. Orang-orang di Sekte Rumah Ungu tidak punya cara untuk membela diri. Susunan formasi telah dibuka. Mereka hanya bisa mundur dengan senjata ekstrim mereka dan melindungi wilayah inti. Yan Ruyu tidak melakukan gerakan apapun lagi. Kali ini, Lin Xuan hanya memberinya tugas untuk mengintimidasi musuh. Dia telah memberi mereka peringatan. Karena itu, dia telah menyelesaikan tugasnya. Ucapnya sambil tersenyum penuh kemenangan. Ayo pergi. Orang-orang dari Persatuan Ilahi pergi, meninggalkan reruntuhan. Ketika Ras Raja dan keluarga Pur bakala jauh mengetahui situasi tersebut, mereka semua menarik napas dingin. Bahkan dengan perlindungan senjata ekstrim, apakah sudah hancur sampai sejauh ini? Tanpa senjata ekstrim, Sekte Rumah Ungu akan hancur. Di area inti Sekte Rumah Ungu, ruang di sana sudah sangat sempit. Orang-orang yang masih hidup melihat pemandangan yang hancur di luar dan menggertakkan gigi mereka. Hati para tetua berdarah. 50 ribu tahun yang lalu, selain pertempuran dengan pengadilan surgawi, mereka tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Sekarang, Persatuan Ilahi Lin Suan tampak jauh lebih kuat daripada pengadilan surgawi saat itu. Mereka hanya bisa menunggu hingga penguasa Istana Ungu keluar dari pengasingan. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan tetap tinggal di sini. Berita demi berita menyebar dengan cepat di Burial Earth Star. Banyak orang yang gempar. Mereka menatap ke langit. Mereka hanya bisa memuja Persatuan Ilahi. Bahkan banyak orang yang ingin bergabung dalam Persatuan Ilahi. Lin Suan telah tiba di pengadilan 10 ribu naga. 5.515 Pada saat ini, dinasti 10 ribu naga sedang dalam keadaan yang buruk. Para pembudidaya dinasti 10 ribu naga berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Mereka dikejar oleh begitu banyak senjata ekstrim. Meskipun mereka berasal dari keluarga Kaisar Agung dan memiliki fondasi yang kuat, mereka sudah berada di ambang kehancuran. Sial! Mereka tidak bisa menerima ini. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga menggertakkan giginya. Mata longmu merah. Dia jauh lebih kurus dari sebelumnya dan rambutnya lebih putih dari sebelumnya. Dia sangat lelah tetapi dia masih menggertakkan giginya dan melawan. Tunggu saja. Jangan biarkan kami pulih. Kalau tidak, kami tidak akan bisa beristirahat sampai kami mati. Orang-orang dari keluarga Kaisar mengerutkan kening. Terlalu sulit untuk menghancurkan keluarga Kaisar Agung sepenuhnya. Namun, pada saat ini, dengusan dingin datang dari langit. Tidak akan beristirahat sampai kita mati. Apakah Anda pikir Anda masih punya kesempatan? Mendengar ini, semua orang tercengang. Murid-murid dinasti 10 ribu naga mengerut. Itu Lin Woody. Longmu mengangkat kepalanya dan matanya langsung memerah. Dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Sialan Lin Woody, kamu masih berani datang. Dia meraung dengan marah dan memukul langit dengan telapak tangannya, menggambar naga besar dan membentuk pedang naga. Langit terkoyak dalam sekejap. Sosok itu menghindari serangan dan berjalan di udara. Sosok itu tidak lain adalah Lin Suan. Lin Suan berkata, Benar sekali, aku di sini untuk menghancurkanmu. Kakak Suan, kamu hebat sekali. Ini hebat. Ketika Murong King Cheng melihat Lin Suan, senyum muncul di sudut mulutnya. Yang lainnya juga terkejut. Lin Woody, kamu tidak mati. Lin Suan tersenyum. Sepertinya beritamu sudah ketinggalan zaman. Kamu tidak tahu apa-apa sekarang. Bukan saja aku tidak mati, tetapi aku juga telah mencapai terobosan. Belum lama ini, aku bahkan membunuh Raja Mahkota Tiga dan melukai Istana Ungu dengan parah. Raja Mahkota Tiga. Mendengar ini, orang-orang dari keluarga Kaisar terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah Raja Mahkota Tiga muncul? Seperti yang dikatakan Lin Suan, mereka telah menyerang dinasti 10 ribu naga. Mereka benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang, mereka buru-buru meminta bantuan keluarga. Ketika mereka menerima berita itu dari keluarga mereka, mereka menghirup udara dingin. Belum lama ini, Raja Mahkota Tiga muncul dan mengalahkan leluhur tua Sekte Dao dengan satu telapak tangan. Dia bahkan mengalahkan alam pengguncang cahaya. Seberapa berkuasanya orang seperti itu. Namun sekarang, dia dibunuh oleh Lin Woody. Terobosan macam apa yang dicapai Lin Woody di makam Kaisar Naga. Mereka tidak berani membayangkan. Merasakan tatapan ini, Lin Suan tersenyum dan berkata, semuanya, tujuan kita adalah dinasti 10 ribu naga. Sekarang bukan saatnya membicarakan saya. Mari kita serang bersama dan hancurkan mereka hari ini. Yang lain juga menarik napas dalam-dalam. Memang, dinasti 10 ribu naga sudah kehabisan akal. Dengan bergabungnya Lin Suan, peluang mereka untuk menang seharusnya lebih tinggi. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga putus asa. Lin Woody masih hidup, tetapi mereka akan segera dihancurkan. Long Mu menggertakan giginya dan melangkah maju. Dia berkata, Nak, apakah kau berani melawanku sampai mati? Ayo bertarung. Aku menang. Semuanya, pergi. Jangan ada serangan lagi. Jika kau menang, maka kami akan menyerahkan dinasti 10 ribu naga dan meninggalkan bumi yang terkubur. Bagaimana menurutmu? Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari dinasti 10 ribu naga menjadi gempar. Mereka semua putus asa. Apakah mereka akan meninggalkan bintang bumi pemakaman? Bagi klan kaisar agung mereka, hal ini sungguh memalukan. Klan kaisar lainnya juga terkejut. Tidak mungkin, apakah dia akan bertarung satu lawan satu? Mereka menggelengkan kepala. Bagaimana Lin Woody bisa begitu bodoh bertarung satu lawan satu dengan Longmu? Meskipun Lin Woody adalah Raja Tiga Mahkota, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Longmu. Dengan keuntungan seperti itu, mengapa Lin Woody memilih bertarung satu lawan satu? Orang-orang ini sedang berdiskusi mendalam. Lin Suan tertawa. Oh, kamu ingin bertarung satu lawan satu denganku. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kami berdua bisa bertarung satu lawan satu tanpa bantuan orang lain atau senjata ekstrim. Bagaimana dengan itu? Tentu. Longmu sangat gembira. Dia hanya menguji dan tidak punya banyak harapan. Dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar setuju. Lin Suan berkata, Baiklah kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Semua orang terkejut. Klan kaisar mengerutkan kening, kata tetua keluarga Gu. Lin Woody, bukankah kamu terlalu sombong? Baik, apa hakmu untuk memutuskan untuk kami? Jika kalah, apakah kita harus menyerah? Kilin api menggertakkan giginya. Lin Suan menatap orang-orang ini dan mendengus dingin. Bagaimana kalian bisa tahu kekuatanku? Dia menatap kilin api dan berkata, Pemimpin ras kilinmu telah mati di hadapanku, dan kau masih berani bersikap sombong di hadapanku. Mendengar ini, ekspresi kilin berubah. Klan kaisar lainnya juga terkejut. Ada hal seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi di luar? Mereka menyadari bahwa selama beberapa hari mereka menyerang pengadilan sepuluh ribu naga, tampaknya telah terjadi perubahan besar di luar. Lin Suan sangat mendominasi. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Katanya, Ayo, asal kamu bisa mengalahkanku, aku jamin tidak akan ada yang menyerangku lagi. Anak baik, kamu benar sekali. Longmu menggertakkan giginya dan berjalan keluar. Dia membenci dan takut terhadap pemuda di depannya ini. Dia membunuh pangeran naga dan menyerang makam kaisar naga. Sekarang, dia ingin menyerang istana sepuluh ribu naga. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Dia bahkan lebih takut lagi. Bakat Lin Suan terlalu kuat, melampaui kaisar. Sekarang dia telah tumbuh sampai tingkat seperti itu, dia akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Begitu pihak lain menjadi kaisar agung, itu akan menjadi saat kematian mereka. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak boleh melewatkannya. Dia melangkah keluar, sosoknya tinggi tak tertandingi, dan rambut putihnya langsung berubah menjadi air terjun rambut hitam. Saat ini, dia telah berubah menjadi pria setengah baya yang tampan. Jelas bahwa dia akan tampil habis-habisan. Bahkan demi pengadilan sepuluh ribu naga, dia harus mengalahkan Lin Suan kali ini. Sisik naga di tubuhnya mekar, dan aura daun naga sangat menakutkan. Ia menyapu area sekelilingnya. Pada saat ini, yang lainnya juga mundur. Baiklah, mereka akan membiarkan Lin Woody menghabiskan kekuatan Long Mu terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, mereka akan menyerang. Ada pun perjanjian antara Lin Suan dan pihak lain, sungguh lelucon. Mereka tidak menyangka Lin Suan dapat mengalahkan Long Mu. Lagi pula, Long Mu sudah selangkah lagi dari Saint Rilem. Dia hanya selangkah lagi menjadi kuasa kaisar. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia hanyalah leluhur ilahi. Ada perbedaan besar di antara mereka berdua. Tentu saja, ini hanya penilaian mereka. Bahkan, mereka tidak dapat disalahkan karena mereka belum pernah melihat juara Triple Crown. Mereka belum pernah melihat pertarungan antara Lin Suan dan juara Triple Crown. Jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin tidak akan berpikir demikian. Karena kekuatan sang juara Triple Crown jauh melampaui imajinasi mereka. Dan kekuatan Lin Suan bahkan lebih kuat. Long Mu berteriak dingin sambil meninju. Pukulan itu berubah menjadi cakar naga raksasa yang menyapu seluruh dunia. Ia menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan Ki Iblis Hitam pekat membentuk segel besar yang melesat ke langit. Segel hitam itu seperti Dewa Iblis yang telah dibangkitkan. Tabrakan keduanya mengguncang dunia. Apakah Lin Woody sanggup menahannya? Apakah gerakan ini akan menghancurkan tubuhnya dan menyebabkan dia terluka parah? Huff! Bagaimana dia bisa menandingi Lin Suan tanpa senjata ekstrim? 5.516 Orang-orang dari Ras Kaisar menggelengkan kepala. Anak ini sama sekali tidak bisa menghalanginya. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga juga bersikap dingin. Lin Woody terlalu sombong. Mereka mengakui bahwa dia kuat dan tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Tetapi bagaimana jika dia tidak menggunakan kekuatan senjata ekstrim untuk melawan Tuan Long Mu? Dia terlalu naif. Siapakah dia? Lord Long Mu telah berada satu kaki di luar alam suci dan hanya selangkah lagi menuju alam kuasi Kaisar. Bahkan jika Lin Woody dapat membunuh Raja Mahkota Tiga, dapatkah dia bertarung melawan seseorang yang melintasi alam suci? Mereka tidak mempercayainya. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga menggelengkan kepala. Bagi mereka, Lin Suan mungkin terluka parah oleh telapak tangan ini. Hong! Suara yang menggelegar terdengar dan cahaya yang menakutkan bersinar ke segala arah. Semua orang mundur. Mereka semua membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan saksama. Hehe, Lin Woody telah berubah menjadi kabut darah. Namun, dengan cepat, senyum di wajah mereka menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi ketakutan. Dia tidak mati. Orang-orang dari dinasti 10.000 naga berseru. Pupil mata orang-orang ras Kaisar mengecil. Bagaimana mungkin? Apakah Lin Woody baik-baik saja? Dia benar-benar memblokir serangan Long Mu? Murong King Cheng menghela napas lega. Hebat! Kekuatan saudara Suan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pupil mata Long Mu mengecil. Dia merasakan cakar naganya bergetar. Pukulan lawannya terlalu mengerikan. Itu benar-benar membuat kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana itu mungkin? Tubuhmu. Lin Suan menahan cakar naganya dan kemudian tersenyum. Kamu sudah tua dan kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Setelah mengatakan ini, dia meraung. Tinju reinkarnasi. Dia menggunakan tinju yang sangat kuat. Kekuatan 6 jalan reinkarnasi melesat keluar dan menembus langit dan bumi. Hal itu menyebabkan cakar naga mundur. Long Mu mundur dan menghancurkan jutaan mil puncak gunung. Dia tampaknya sudah gila. Sialan. Dia melompat ke udara dan menyerbu. Kehancuran naga. Dia melambaikan tangannya dan 18 retakan mengerikan muncul di langit. Retakan itu seperti naga penghancur yang menyerang Lin Suan. Matilah demi aku. Dia benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain dapat melawannya. Lin Suan mendengus dingin dan energi pedang yang tak berujung muncul di tangannya. Pedang Surah 5 Lin Suan melesatkan lima rentetan energi pedang. Ini adalah jurus mematikan yang mengerikan yang menembus aura penghancur dan menyerbu ke depan. Lima pedang naga yang mengerikan mendarat di tubuh Long Mu menyebabkan dia mundur. Di antaranya, luka pedang muncul di tubuhnya menembus bahunya. Lengannya terjatuh ke samping. Bagaimana ini terjadi? Dia benar-benar bisa melukaiku. Long Mu tidak percaya. Orang-orang di sekitar juga menjadi gila. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak. Sial, aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana bisa anak ini Long Mu bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu? Apakah Lin Woody, mengapa aku merasakannya? Tidak mungkin, kan? Sudah berapa lama, dari seorang saint kecil yang lemah, dia sudah memiliki kekuatan yang melampaui leluhur ilahi. Orang-orang ras kaisar tidak, T. Mereka sekarang sangat curiga tentang apa yang diperoleh Lin Suan di makam kuno kaisar naga. Sudah ku bilang sebelumnya, kau sudah tua, kau tidak sebanding denganku. Seribu lin-lin-lin. Lin Suan berdiri di sana dan berkata dengan dingin. Mata Long Mu merah dan niat membunuh muncul dari tubuhnya. Dia telah melihat pertempuran antara Lin Suan dan Jenderal Naga Ketujuh. Lin Suan mungkin telah mengalahkan Jenderal Naga Ketujuh, tetapi kultivasi Jenderal Naga Ketujuh ditekan pada saat itu. Jadi menurut pendapat Long Mu, Lin Suan tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun dalam pertempuran sesungguhnya. Bahkan dia pun bisa membunuh mereka. Asalkan dia tidak menggunakan senjata ekstrim. Namun sekarang, Lin Suan sama sekali tidak menggunakan kekuatan senjata ekstrim. Sebaliknya, ia melukai Long Mu dengan kekuatannya sendiri. Inikah kekuatan juara Triple Crown? Sialan, orang ini jelas bukan juara Triple Crown biasa. Memang, juara Triple Crown sangat kuat. Misalnya, Ziming menyapu bersih segalanya. Tetapi bahkan jika Ziming bertemu Long Mu, dia tidak akan sebanding dengannya. Lagi pula, Long Mu sangat dekat untuk menjadi Kaisar Batas. Namun sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Lin Suan memiliki benih api ilahi. Ini adalah kekuatan yang terbentuk setelah menjadi Kaisar Batas. Dia sudah memilikinya sebelumnya. Jadi, bagaimana Long Mu bisa menjadi tandingannya? Apakah kamu tidak terkejut? Lin Suan maju selangkah dan menebas lagi dengan pedangnya. Pedang ini menerangi langit dan berubah menjadi keabadian antara langit dan bumi. Seperti naga raksasa yang menebas Long Mu. Long Mu dan Yang Tian meraung dan mencoba menghalanginya. Akan tetapi, ia tetap terpental dan retakan besar muncul pada tubuhnya. Darah naga mewarnai langit menjadi merah. Sembilan langit dan sepuluh bumi runtuh di bawah darah ini. Tak ada cara lain, darah Long Mu terlalu mengerikan. Saya terluka lagi. Long Mu meraung ke langit. Darahku akan memurnikanmu. Berubahlah menjadi lautan darah untukku. Tetesan darah naga tiba-tiba membesar, berubah menjadi lautan darah yang menyelimuti Lin Suan. Kemana pun ia lewat, langit runtuh dan bumi retak. Bisa menghentikannya. Itu hanya darah naga, bukan darah kaisar batas. Itu sama sekali tidak bisa menghentikanku. Lin Suan tampak tenang. Pedang di tangannya menjadi semakin menakutkan. Dia meraung ke langit. Aku punya pedang yang dapat membelah langit dan dunia bawah. Potong saja. Energi pedang menjadi lebih cemerlang. Lin Suan memegang pedang raksasa di tangannya seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Dia menebas dan menebas darah naga. Lautan darah melonjak dan menyapu ke segala arah. Darah naga itu benar-benar terpotong. Longmu memuntahkan darah dan terlempar lagi. Tidak. Orang-orang dari istana 10 ribu naga berlutut di tanah. Mereka semua putus asa. Bahkan mereka yang berasal dari ras kaisar merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kali ini, Longmu benar-benar tertekan. Namun, pada saat ini, kekosongan di belakangnya terbelah dan sosok berwarna darah muncul. Dia memegang sebilah pisau panjang berwarna darah di tangannya. Nak, pergilah ke neraka. Klon darah naga. Ternyata pihak lain tidak hanya menggunakan darah naga untuk membentuk lautan darah, tetapi dia juga membentuk klon yang bersembunyi di lautan darah. Pada saat yang genting, dia menyerang dari belakang Lin Suan. Jika serangan ini berhasil, mungkin akan memotong Lin Suan menjadi dua bagian. Pedang ini membelah langit dan bumi. Mereka yang berasal dari ras kaisar juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hebat! Orang-orang di istana 10 ribu naga sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari Tuan Longmu. Dia memang kuat. Hahaha, Lin Woody, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Murong King Cheng juga berteriak kaget. Tidak bagus, Saudara Suan, ada bahaya di belakangmu. Menghadapi serangan yang begitu mengejutkan, Lin Suan tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh Dewa Sembilan yang secara ekstrim. Api Dewa di tubuhnya berkedip cepat. Kemudian, terbentuklah sembilan matahari yang mengelilinginya untuk memblokir serangan. Tidak ada gunanya. Tubuh Ilahi Sembilan yang milikmu tidak dapat menangkis pedang ini. Longmu meraung. Dengan bunyi dentang, bila pedang itu menebas ilusi sembilan matahari, menghancurkan kehampaan tak berujung. Pegunungan di sekitarnya juga terus-menerus hancur. Lin Suan terguncang hingga darah dan kinya bergejolak. Dia terbang maju. Pada saat yang sama, sosok lain terlempar. Sosok itu adalah Longmu. Bagaimana situasinya? Semua orang melihatnya lebih dekat. Pada saat ini, pengadilan 10 ribu naga, Murong King Cheng, dan orang-orang dari Ras Kaisar semuanya menjadi gugup. 5517 Lin Suan berbalik. Meskipun dia terdorong ke belakang, dia tidak terluka. Di sisi lain, sosok berwarna darah itu hancur. Wajah Longmu menjadi pucat, dan dia memuntahkan setegup darah. Sial, dia bisa menghalanginya. Dia tidak dapat mempercayainya. Kemampuan suci rahasianya diblokir oleh pihak lain. Tubuh ilahi sembilan yang terlalu menakutkan. Tubuh ilahi sembilan yang sangat kuat, tetapi jelas tidak termasuk dalam sepuluh besar di alam semesta. Namun, itu sangat menakutkan. Mungkinkah itu bukan lagi tubuh dewa sembilan yang-yang murni? Tebakannya tidak salah. Tubuh ilahi menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya dengan kekuatan api ilahi. Ekspresi Lin Suan dingin, dia melangkah maju lagi. Pedang panjang di tangannya menunjuk ke depan, dan seluruh alam semesta bergetar bersamanya. Dia menebas dengan pedangnya. Pedang Ki menebas ke depan dan bertarung dengan Longmu lagi. Longmu sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah ahli ras naga tingkat atas. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi seekor naga, dan semua jenis aura menakutkan melonjak keluar. Fisiknya juga sangat mengerikan. Orang-orang di kejauhan terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Jika mereka tidak menambahkan senjata ekstrim, tidak ada satupun dari mereka yang akan sebanding dengan Longmu. Namun sekarang, Lin Suan Cuan telah melakukannya. Bahkan, dia dapat melukai Longmu. Tiba-tiba, mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat tajam. Enam Jalan Reinkarnasi. Ini adalah kekuatan jiwa superkuat yang menyerang jiwa pihak lain, ingin menghancurkannya. Dengan suara ledakan, Longmu memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Jiwanya tampak akan terbelah. Ia meraung ke langit, dan itu adalah raungan naga yang mengamuk. Dia juga melancarkan serangan jiwa yang mengerikan. Dia meraung dengan gila, dan suaranya menggelegar ke segala arah. Tidak bagus, gunakan senjata ekstrim untuk memblokirnya. Orang-orang di sekitar mencoba menghalanginya. Mereka mampu bertahan hidup hanya karena kekuatan senjata tingkat ekstrim telah menghalangi suara tersebut. Jika tidak, di bawah serangan ini, jiwa banyak ahli akan hancur dan berubah menjadi abu. Longmu melambaikan tangannya, mengeluarkan tongkat berkepala naga, dan menyerang. Ia menerobos kekosongan jutaan mil, membawa aura dingin yang menggigit, dan menyerang Lin Suan. Lin Suan mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan itu. Cahaya cemerlang menerangi dunia. Orang-orang di sekitar tidak dapat melihatnya, mereka hanya dapat mendengar bunyi dentangnya. Semakin Lin Suan bertarung, semakin berani dia. Dia berkata, Kamu sudah tua, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Ki pedang di tubuhnya tiba-tiba meletus, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang dan menyerang. Pada saat yang sama, Ki iblis meluas saat tombak besar kehancuran menembus langit dan bumi. Lin Suan mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, menyapu semua arah. Pertarungan antara keduanya benar-benar mengerikan. Yang satu adalah ahli dari generasi yang lebih tua, usia longmu jelas yang paling menakutkan. Yang lainnya adalah bintang yang sedang naik daun, Lin Suan, seorang jenius teratas dari generasi muda. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan. Siapa yang akan lebih kuat pada akhirnya? Antara langit dan bumi, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan akhirnya, sesosok tubuh terbang keluar. Itu kayu naga. Orang-orang dari klan kekaisaran berteriak kaget. Mungkinkah longmu, seorang ahli top dari generasi yang lebih tua, akan dikalahkan? Seperti apakah dunia anak muda di masa mendatang? Tidak. Orang-orang dari istana 10 ribu naga berlutut di tanah. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkannya. Ahli terkuat dari ras naga mereka, Tuan longmu, sebenarnya telah dikalahkan. Lin Suan berdiri di atas sembilan surga, memegang pedang yang sangat merusak dan sangat tajam. Ekspresinya dingin saat dia menatap ke bawah. Kau kalah. Banyak orang putus asa. Pada saat ini, Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Di reruntuhan di bawah, longmu juga terus muntah darah. Sosoknya hancur berkeping-keping, dan di sekujur tubuhnya terdapat luka-luka akibat hantaman pedang dan tombak penghancur besar. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar kalah. Apakah pihak lain sudah dapat mengalahkannya? Dia tidak menggunakan kekuatan senjata Dao ekstrim. Saya tidak percaya. Lin Woody, aku ingin kamu mati. Dia tiba-tiba mengeluarkan diagram 10 ribu naga dan melancarkan serangan yang mengejutkan. 10 ribu naga meraung, menembus langit. Kekuatan Dao yang ekstrim menyerbu ke arah Lin Suan. Tidak bagus. Teriak murong kinceng dengan marah. Upil mata anggota klan kekaisaran lainnya juga mengerut. Lin Suan mendengus dingin. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lebih dari 10 cincin penyimpanan terbang keluar dan pecah di udara. Itulah hadiah yang diberikan ras kilin api kepadanya sebagai permintaan maaf. Itu sudah cukup baginya untuk membangkitkan sepenuhnya senjata Dao ekstrim. Daya tarik. Sambil berteriak marah, murong kinceng menembakkan menara desolate untuk menghalangi diagram 10 ribu naga. Adapun Lin Suan, dia mengeluarkan jiwa pedang naga agung. Energi naga yang mengerikan melonjak, dan aura yang luas memenuhi dunia. Pada saat ini, tidak hanya dinasti 10 ribu naga, tetapi seluruh bintang bumi pemakaman juga merasakannya. Mereka menatap ke langit. Jutaan mil jauhnya, ada seekor naga raksasa yang berguling-guling di atas sebuah bintang. Ya Tuhan, apa itu? Banyak makhluk hidup berlutut di tanah. Bahkan binatang buas pun merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang terjadi? Orang-orang dari klan kekaisaran juga menatap ke langit. Upil mata mereka mengecil. Kekuatan pedang naga agung. Pada saat ini, naga itu benar-benar meletus. Naga itu meraung, dan sebilah pedang menebas miliaran mil langit dan bumi. Tidak. Longmu berteriak dengan gila. Sampu membangkitkan jiwa pedang naga agung sepenuhnya. Yang lebih penting, ada murong kinceng di sampingnya, menghalangi diagram sepuluh ribu naga miliknya. Berhenti, Lin Woody, aku mengaku kalah. Aku akan pergi bersama orang-orang dari ras naga. Longmu meraung dengan gila. Namun, itu tidak berguna. Pedang itu menebas ke bawah, menutupi langit dan bumi. Alam semesta berguncang, langit runtuh, dan bumi retak. Semua orang dipaksa mundur. Seluruh dinasti sepuluh ribu naga terpecah belah oleh pedang. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik ras naga berubah menjadi abu. Adapun Longmu, tubuh dan jiwanya hancur oleh serangan pedang ini. Setelah serangan pedang itu, Lin Suan mendarat. Ekspresinya sangat dingin. Upil mata orang-orang dari klan kekaisaran di sekitarnya mengerut. Longmu sudah mati. Mereka tidak bisa merasakan auranya lagi. Apakah jiwanya hancur? Ya Tuhan, ini adalah eksistensi yang telah melampaui alam Sein, seorang ahli yang hanya kalah dari seorang kuasa kaisar. Apakah dia benar-benar mati? Tidak. Orang-orang yang selamat dari dinasti 10 ribu naga berlutut di tanah. Mereka benar-benar putus asa. Serangan pedang tadi tidak hanya membunuh Longmu, tetapi juga membunuh banyak ahli lainnya. Dinasti 10 ribu naga terluka parah. Orang-orang yang tersisa sama sekali bukan tandingannya. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga menyerah. Mereka berkata, kami akan pergi sekarang. Tolong ampuni nyawa kami. Tidak ada cara untuk terus berjuang. Jiwa semua orang akan hancur. Jika itu terjadi, dinasti 10 ribu naga akan benar-benar lenyap. Mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Meskipun mereka menyerah sekarang, mereka masih bisa hidup. Lin Xuan tidak peduli dengan orang-orang ini. Longmu sudah mati, dan para ahli klan naga tingkat atas itu juga dihancurkan oleh satu pedang. Orang-orang yang tersisa dari dinasti 10 ribu naga tidak takut. Mereka tidak ada bedanya dengan dihancurkan. Yang lebih penting, dia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu melahap dinasti 10 ribu naga. Meskipun dinasti 10 ribu naga hancur, mereka masih meninggalkan banyak kekuatan. Dia ingin merebut kekuasaan ini sekarang, jadi dia tidak peduli dengan semut yang tersisa. Haruskah dia membiarkan mereka pergi? Para ahli ras kaisar di sekitarnya menggelengkan kepala dan berjalan maju. Lin Wu disetujuh, tetapi mereka tidak. Biarkan jiwa mereka dihancurkan. Para ahli ras kaisar ini dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak bagus. Ekspresi orang-orang dari dinasti 10 ribu naga berubah drastis. Mereka buru-buru memanggil diagram 10 ribu naga untuk dipertahankan. Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Woody. Lin Woody, Anda mengatakan akan membiarkan kami pergi jika kami kalah. Lin Xuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang. 5.518 Lin Xuan bergerak, tetapi bukan ke arah semut yang tersisa. Sebaliknya, arahnya menuju ke 10 ribu Dragon Court. Dia langsung menyerang 10 ribu Dragon Court. Dia mengeluarkan guci penelan surga dan pusaran air tak berujung mulai melahap istana pembuluh darah naga dan kebun herbal. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Dengan sangat cepat, orang-orang dari Ras Kaisar bereaksi. Sialan, pergi dan rebut sumber dayanya. Mereka kini mengerti bahwa orang-orang yang tersisa tidak perlu ditakutkan. Tidak ada perbedaan antara mati dan hidup. Akan tetapi, sumber daya yang tersisa dari 10 ribu Dragon Court adalah harta yang mengejutkan. Ini adalah wilayah kekuasaan Ras Kaisar dan sekarang setelah mereka mendudukinya, mereka harus menggali tanah sedalam tiga kaki dan mengambil semua harta karunnya. King Cheng Lin Xuan melambaikan tangannya dan memberitahu King Cheng untuk datang. Kedua senjata ekstrim itu membuka jalan dan menyapu semuanya. Mereka dengan cepat menduduki sumber daya di bawah. Orang-orang yang tersisa dari 10 ribu Dragon Court merasa putus asa. Ini adalah harta karun Ras Kaisar mereka dan sekarang mereka akan mengambilnya. Pergi. Seorang pria setengah baya di depan menggertakkan giginya dan meraung. Mereka membawa 10 ribu Dragon Court dan terbang ke langit, berubah menjadi bayangan naga dan menyerbu ke awan. Pada saat ini, mereka merobek alam semesta dan meninggalkan Burial Earth Star. Sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit. Apa yang telah terjadi? Mengapa saya merasa aura 10 ribu Dragon Court telah menghilang? Apakah 10 ribu Dragon Court telah meninggalkan Burial Emperor Star? Ya Tuhan, Ras Kaisar Agung telah dipaksa keluar. Apakah pertempuran telah mencapai tahap yang mengerikan? Banyak sekali orang yang terkejut. Pada saat yang sama, Lin Suan mengirimkan sinyal. Dia memerintahkan orang-orang dari Serikat Ilahi untuk menuju ke pengadilan naga 10 ribu. Keluarga Gu, Ras Kilin, Ras Kunpeng, Ras Phoenix, Ras dan Sekte Kaisar Besar ini semuanya mengirimkan sinyal. Mereka meminta orang-orang mereka sendiri untuk datang dan membantu. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang menuju ke 10 ribu Dragon Court. Adapun dinasti 10 ribu naga, mereka juga gugup. Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung menjadi gila. Karena Lin Suan menginginkan setengah dari sumber daya. Sialan, Lin Woody, jangan terlalu sombong. Lin Suan mendengus dingin. Siapapun yang tidak yakin, datanglah dan mati. Dia melambaikan energi pedangnya dan mengiris tanah menjadi dua. Mereka yang melewati batas akan mati. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan tombak penghancur besar dan menusukkannya ke tanah. Usaran air hitam tak terbatas dan energi iblis menyelimuti separuh dari pengadilan 10 ribu naga. Ras Kaisar lainnya menggertakan gigi mereka. Sialan, Lin Woody ini terlalu sombong. Mereka bersiap untuk menyerang bersama. Akan tetapi, mereka tidak memiliki banyak tenaga lagi dan menunggu keluarga mereka untuk mengirimkan bala bantuan. Tak lama kemudian datanglah orang-orang dari keluarga itu dengan membawa kekuatan dan formasi yang besar. Bagus, ayo kita lakukan. Anak Kilin menggertakan giginya. Namun, Kilin tua secara pribadi turun dan menahannya. Jangan bersikap kasar pada Lin Gong Si. Apa? Anak Kilin tercengang. Tetua Agung, apa yang kau katakan? Anda benar-benar memanggilnya Tuan Muda. Brengsek, apakah kamu sudah pikun? Namun, tetua tertinggi mendengus dingin. Yang mulia, kami dengan hormat menganugerahkan gelar yang mulia, tetapi situasinya sekarang berbeda dari sebelumnya. Kami telah memutuskan untuk tidak bermusuhan dengan Lin Gong Si. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka benar-benar tidak menyangka klan Kilin akan menundukkan kepala mereka kepada Lin Suan. Kilin tua bahkan secara pribadi pergi untuk menyambut Lin Suan. Dia mengatakan bahwa dia pastinya tidak akan menyerang. Lin Suan mengangguk. Banyak orang tercengang. Orang-orang dari keluarga Gu tercengang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Ras Kilin terlalu pengecut. Anak Kilin itu meraung dengan gila. Tidak, mengapa? Dia benar-benar gila. Namun, sebagai tetua tertinggi, Kilin tua memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keluarga. Kali ini, jelas bukan keputusannya sendiri, melainkan keputusan banyak tetua. Sial, apa sebenarnya yang terjadi? Dia harus kembali dan mencari tahu. Orang-orang dari Purple Mansion tidak datang karena mereka terlalu terluka. Keluarga dan sekte lain semuanya bingung. Hanya mereka yang pernah melihat Lin Woody yang tahu betapa mengerikannya dia. Lin Woody saat ini benar-benar tidak bisa tersinggung. Orang-orang dari Aliansi Dewa juga datang. Yan Ruyu, Naga Merah, Bai Susu, Hong Ye dan yang lainnya datang dan bertemu dengan Lin Xuan. Lin Xuan melambaikan tangannya dan berkata, setengah dari 10 ribu dinasti naga adalah milik kita. Ayo bergerak cepat. Tidak mungkin, mata Bai Susu membelalak lebar. Setengah dari Ras Kaisar Agung adalah milik mereka. Panen ini terlalu besar. Naga Merah menjadi gila. Haha, ini hebat. Ras Naga pasti punya harta karun rahasia yang tak ada habisnya. Ayo cepat temukan. Bahkan Murong King Cheng menarik napas dalam-dalam. Ini memang jumlah kekayaan yang mengejutkan. Yang lebih penting, Ras Kaisar besar lainnya tidak berani bergerak. Mereka akan pergi dan merampas sisanya. Kata Ki Lin Tua. Meskipun separuh Ras Kaisar Agung telah tiada, masih ada separuhnya yang tersisa. Oleh karena itu, mereka harus bertindak cepat. Klan besar lainnya juga ikut bergerak. Orang-orang keluarga Gu tidak senang dan ingin menyerang Lin Xuan. Pada akhirnya, mereka ditekan oleh tiga senjata ekstrim. Orang-orang keluarga Gu terluka dan mereka merobek kekosongan untuk melarikan diri. Sebelumnya, Lin Xuan masih memiliki kesempatan saat dia sendirian. Sekarang setelah Murong King Cheng dan Yan Ruyu ada di sini, pihak lain akan menyerang dengan tiga senjata ekstrim. Mereka tidak dapat melawan bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, jadi mereka hanya bisa menyerah. Pada akhirnya, Ras Kaisar Agung yang tersisa merampas separuh dari 10.000 dinasti naga. Kemudian seluruh Burial Earthstar menjadi gila. Dinasti 10.000 naga sesungguhnya telah hancur. Ya Tuhan, ini adalah pertama kalinya Ras Kaisar Agung dihancurkan. Ya, selama puluhan ribu tahun, Ras Kaisar Agung sangat agung dan perkasa. Tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Tapi sekarang, Lin Woody telah memimpin untuk menekan Ras Kaisar Besar. Ini sungguh gila. Yang lebih penting lagi, orang-orang ini telah merebut seluruh Ras Kaisar Agung. Pada saat ini, urat roh dan urat naga dari dinasti 10.000 naga semuanya telah diambil. Bai Susu dan yang lainnya bertanya apakah mereka dapat mengembangkan persatuan ilahi berdasarkan dinasti 10.000 naga. Lin Xuan memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tempat yang ditempati oleh dinasti 10.000 naga jelas merupakan tempat dengan Feng Shui yang baik. Namun, dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun juga, disanalah Kaisar Naga pernah tinggal dan dia mempunyai dendam yang amat besar terhadap Kaisar Naga. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia mungkin juga harus mengambil urat nadir rohnya. Adapun dinasti 10.000 naga, dia hanya akan mengubahnya menjadi tumpukan reruntuhan. Lin Xuan tidak perlu melakukan apapun selanjutnya. Dia hanya membutuhkan orang-orang dari Serikat Ilahi untuk melakukannya. Ia yakin tidak seorang pun yang berani melawannya sekarang. Namun, Lin Xuan tidak santai. Meskipun kali ini ia telah mengalahkan dinasti 10.000 naga, masih ada musuh yang lebih besar. Itulah Paramita di balik rumah ungu. Menurut Kaisar Agung, Paramita sangat kuat. Dulu ketika pengadilan surgawi dihancurkan, beberapa generasi keturunan Kaisar Agung belum mampu menguasainya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Paramita. Lin Xuan tidak tahu situasi sebenarnya saat ini, tetapi dia bisa membayangkan pasti ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di dalam. Sekarang, dia sangat perlu menjadi seorang Kaisar Semu sesegera mungkin. Setelah menjadi Kaisar Semu, dia tidak akan takut bahkan jika dia bertemu dengan beberapa Kaisar Semu. 5.519 Lin Xuan memasuki dasar pengadilan 10.000 naga dan mulai berkultivasi di pembuluh darah naga yang tak berujung. Ini adalah saran Dalong untuk membiarkan Lin Xuan menunggu dengan sabar. Tunggu sampai saatnya tiba. Siapa yang datang? Lin Xuan bertanya. Aku punya firasat, tapi aku tidak yakin. Aku akan beritahu kamu kalau dia datang. Setelah dia datang, waktu untuk menjadi Kaisar akan tiba. Pada saat itu, seluruh dunia akan menghasilkan fenomena aneh yang tak ada habisnya. Anda akan segera mengerti. Bahkan akan ada banyak pakar yang muncul, jadi Anda harus berhati-hati dan mempersiapkan diri sejak dini. Tampaknya akan ada momen yang luar biasa. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Apakah sudah waktunya untuk menjadi Kaisar? Dia mengepalkan tinjunya. Di masa lalu, seorang Kaisar Agung dapat menjadi Kaisar setiap 10.000 tahun, namun tidak ada Kaisar Agung yang muncul dalam puluhan ribu tahun terakhir. Beberapa orang mengatakan bahwa perubahan dunia menyebabkan mustahilnya melahirkan seorang Kaisar Agung. Dan pepatah ini pun semakin diterima masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang yang putus asa. Bahkan seseorang sekuat Xia Jiu Yu tampaknya belum menjadi Kaisar Agung. Tetapi sekarang, Dalong berkata bahwa saatnya untuk menjadi Kaisar telah tiba. Jika itu benar, ini akan menjadi momen yang mengasihkan. Lin Xuan tidak hanya ingin bersaing dengan para jenius muda, Raja Mahkota Ganda, dan Raja Mahkota Tiga. Dia bahkan mungkin mampu melawan makhluk kuno seperti Xia Jiu Yu. Oleh karena itu, dia tidak bisa santai sama sekali. Pada periode waktu berikutnya, penduduk bumi pemakaman juga dapat merasakan adanya suasana yang tidak biasa. Mereka mulai membahas Kaisar-Kaisar Agung. Mereka membahas siapa yang bisa menjadi Kaisar Agung di era ini. Satu persatu sosok muncul di mulut mereka. Misalnya, Lin Woody dari generasi muda. Maka dia akan benar-benar mampu menyapu bersih delapan kehancuran, dan tak seorang pun akan mampu menandinginya. Awalnya, ada orang-orang seperti Raja Mahkota Tiga dan Yao Guang yang dapat bersaing dengannya. Tetapi sekarang, tampaknya mereka semua lebih rendah. Ada pula yang mengatakan bahwa generasi muda tidak bisa dipandang sebelah mata. Generasi tua juga punya harapan. Beberapa pakar top tidak hadir, tetapi itu tidak berarti mereka tidak ada. Iya, meskipun Longmu telah meninggal, dua kaisar semu muncul terakhir kali. Kemungkinan besar, kaisar kuasi keus juga demikian. Kaisar semu lainnya juga sama. Pasti ada kaisar semu lainnya. Untuk menjadi kaisar bela diri, seseorang harus menjadi kaisar kuasi terlebih dahulu. Setelah itu, akan terjadi pertarungan antara kaisar kuasi. Orang lain hanya bisa mengaguminya. Ketika putra Kilin kembali, dia sangat marah hingga menjadi gila. Dia bertengkar dengan para tetua itu. Akan tetapi, para tetua itu tampaknya tidak terlalu menaruh hormat padanya, karena peluang Lin Woody untuk menang sangat besar. Brengsek! Anak Kilin menggertakkan giginya. Apakah dia diremehkan? Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Terutama saat dia mengetahui kekuatan sebenarnya dari juara Triple Crown, dia menjadi takut. Kalau Lin Xuan bisa langsung membunuh Yao Guang, bukankah dia juga bisa langsung membunuhnya? Memikirkan hal ini, punggungnya berkeringat dingin. Mungkinkah dia baru saja berjalan di sekitar gerbang raka? Sial! Aku juga ingin menjadi juara Triple Crown. Anak Kilin menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, anggota keluarga Ye juga sangat bersemangat. Itu karena mereka merasakan bahwa warisan yang ditinggalkan Kaisar Langit sedang bergerak. Dengan kata lain, Liv Daodenir akan segera muncul. Saya jadi penasaran, sudah sampai tingkat apa Udao? Mereka menantikannya. Sebelumnya, Liv Daodenir belum pernah berpartisipasi di stasiun Dragonization, dia juga belum pernah pergi ke makam Naga Phoenix. Sebaliknya, dia memasuki ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi. Keluarga Ye telah melahirkan seorang Kaisar Agung, dan seorang Kaisar Surgawi pada saat itu. Dia adalah sosok yang menakutkan bahkan di antara Kaisar-Kaisar besar. Oleh karena itu, keturunan keluarga Ye semuanya dapat lulus ujian. Akan tetapi, itu sangatlah berbahaya, dengan peluang bertahan hidup yang sangat kecil. Liv Daodenir telah masuk tanpa ragu-ragu. Sekarang setelah dia kembali, kekuatannya seharusnya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Mereka menunggu dengan sabar. Lima hari kemudian, pintu pengujian akhirnya terbuka perlahan. Suatu sosok berjalan keluar. Itu penyangkal Dao. Teriak kepala keluarga Ye, para tetua dan tokoh penting lainnya juga berkumpul. Mata mereka terbelalak saat mereka melihat ke depan. Dao Denir telah keluar hidup-hidup. Hebat sekali. Sebuah batu besar telah terangkat dari hati mereka. Bagaimana? Dao Denir. Sang Patriark dan para tetua yang dihormati semuanya bergegas maju, gembira dan gugup. Liv Daodenir tidak melepaskan aura kuat apapun yang membuat mereka bingung. Senyuman muncul di wajah Liv Daodenir ketika dia berkata, para tetua, mohon rasakan ini. Dia menghentakkan kakinya dan bayangan seorang raja abadi muncul di sekelilingnya, meraung ke langit. Pada saat itu, semua tetua yang hadir terlempar mundur. Darah mereka mendidih dan mata mereka terbelalak. Inilah kekuatan Raja Mahkota Tiga. Apakah kesungguh berhasil, Dao Denir? Itu hebat. Raja dengan Mahkota Tiga. Aku bisa merasakan garis keturunanmu telah berevolusi. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Keluarga Ye bersorak. Mereka melihat harapan. Liv Daodenir akhirnya menjadi raja bermahkota Tiga. Di masa depan, ia akan mampu bersaing dengan Kaisar Agung. Apa yang terjadi selama ini, Liv Daodenir? Para tetua, tolong ceritakan kepadaku tentang hal itu. Sekelompok orang berjalan menuju istana. Keluarga Ye sangat gembira, dan berita kemunculan Liv Daodenir pun menyebar ke segala arah. Keluarga Ye tidak berusaha menyembunyikannya. Bagaimanapun, Liv Daodenir ditakdirkan untuk menyapu seluruh alam semesta. Daodenir Daun telah menjadi Raja Mahkota Tiga. Astaga, Raja bermahkota Tiga lainnya telah muncul. Sungguh luar biasa. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Dia adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Lin Xuan. Beberapa klan Kaisar besar sangat iri. Kun Peng Zi, Ki Lin Zi, dan yang lainnya sangat iri hingga mata mereka memerah. Burung Phoenix juga sangat gugup. Jika Liv Daodenir telah keluar dari pengasingannya, lalu bagaimana dengan putri mereka, Feng Jiu? Mereka juga menunggu dengan sabar. Tetapi pada hari ini, sesuatu terjadi. Patriark Burung Phoenix mengeluarkan raungan yang menggila, menghancurkan sembilan surga. Apa yang telah terjadi? Burung Phoenix menjadi gila. Sang Phoenix tua bergegas mendekat, dan yang lainnya pun sama terkejutnya. Mereka teramat bingung. Sang Patriark sedang memegang Liontin Giyok Jiwa Feng Jiu, tetapi retakan telah muncul di Liontin itu. Tidak. Ini tidak mungkin. Burung Phoenix menggelengkan kepalanya dengan panik. Apakah Feng Jiu dalam bahaya? Apakah dia gagal ujiannya? Ayo, kita ke tempat pengujian. Mereka semua menuju ke tempat pengujian. tempat pengujiannya berkabut, dan mereka tidak bisa sampai di sana. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berteriak. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Yang mulia Feng Jiu. Seruan keterkejutan satu demi satu pun terdengar. Pada saat itu, tempat pengujian terbuka, dan sehelai bulu beterbangan keluar. Itu adalah bulu Feng Jiu, dan Sang Patriark langsung menangkapnya. Apa yang telah terjadi? Wajah ilusi muncul dari bulu, diikuti oleh suara lemah. Mulai sekarang, serahkan saja pada King Cheng. Katakan padanya untuk melindungi burung Phoenix. Begitu suara itu berakhir, Leontine Diokjiwa di tangan Sang Patriark retak. Pada saat yang sama, hujan darah turun dari sembilan langit. Tidak. Burung Phoenix menjadi gila dan mereka semua berlutut. Pada saat yang sama, seluruh bumi yang terkubur terkejut. Mereka menatap ke langit. 5.520. Orang-orang dari keluarga Gu mengerutkan kening. Sepertinya elit kuat lainnya telah jatuh. Orang-orang dari Ras Kunpeng menghela nafas. Apakah Ras Phoenix akan dikalahkan? Di sisi lain, orang-orang keluarga Ye juga merasakannya. Ye Udao dan yang lainnya melihat kekejauhan. Ku dengar putri klan Phoenix sama sepertimu. Dia sudah memasuki tempat pengujian kuno. Mungkinkah dia tidak berhasil keluar? Mata Ye Udao berkedip. Dia berkata bahwa tempat pengujian kuno itu penuh dengan kematian. Bahkan dia hampir tidak berhasil keluar. Barangkali Feng Jiu tidak akan pernah berhasil keluar. Ada nada kasihan dalam suaranya. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang yang telah memasuki situasi putus asa untuk meraih kekuasaan. Namun, dia berhasil, sementara pihak lainnya gagal. Pada saat ini, semua keluarga dan sekte di Burial Earth Star sedang memperhatikan Ras Phoenix. Pada akhirnya, berita dari klan Phoenix menyebar. Putri Feng Jiu telah gagal dalam ujian kuno. Kelompok elit lainnya telah tumbang. Banyak orang berseru. Pertama, Pangeran Naga telah terbunuh. Sekarang, Feng Jiu telah gagal dalam ujian dan jatuh. Tampaknya bahkan para pangeran dan putri pun tidak aman di era pertempuran hebat ini. Semua orang bisa merasakan tekanan, terutama kelompok ahli yang berdiri di posisi paling atas. Mereka berada di bawah tekanan besar karena pertempuran antara para kaisar besar harus dilakukan dengan mempertaruhkan tulang-tulang dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang akan menjadi batu loncatan? Siapa yang bisa menertawakan dunia? Mereka tidak tahu. Orang-orang dari Serikat Dewa tentu saja menerima berita itu. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Dia bilang, saya harus kembali. Dia menemukan Lin Xuan dan menjelaskan situasinya. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Aku akan kembali bersamamu. Keduanya terbang ke langit dan menuju Phoenix Race. Saat ini, ras Phoenix berlumuran darah dan semua orang putus asa. Pada hari ini, dua sosok tiba di langit. Mereka mendonga dengan acuh-ta'acuh. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Murong King Cheng, tubuh mereka sedikit bergetar. Putri King Cheng juga telah kembali. Meskipun Murong King Cheng bukan putri, dia adalah burung Phoenix tujuh warna. Statusnya sebelumnya luar biasa, hanya kalah dari sang putri. Oleh karena itu, mereka sangat gembira ketika Murong King Cheng kembali. Yang lebih penting, bulu Feng Jiu mengatakan bahwa dia ingin menyerahkan segalanya kepada Murong King Cheng. Saya kembali. Wajah Murong King Cheng juga pucat. Dia bertanya-tanya apakah Feng Eks benar-benar belum keluar. Phoenix tua secara pribadi datang dan membawanya ke tempat pengujian. Di depan, sang patriark juga telah tiba, beserta beberapa tetua agung dan tetua inti. Mereka berkumpul bersama. Pemimpin klan itu menghela nafas. Feng Jiu tidak mau keluar. Ini yang dia berikan padamu. Dia mengeluarkan sehelai bulu. Tangan Murong King Cheng bergetar. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah bulu Phoenix 9. Setelah dia mengambilnya, terdengar suara dari dalam. Di masa depan, ras Phoenix akan diserahkan ke King Cheng. Mendengar suara ini, Murong King Cheng mulai menangis juga. Dia dan Feng Ix sering bertarung sebelumnya, jadi dapat dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik. Dia hanya tidak menyangka pihak lain benar-benar akan mencapai langkah ini. Dia mengepalkan tinjunya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya. Mata para tetua di sekitarnya juga merah. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Kata Murong King Cheng, saya sangat sedih dengan apa yang terjadi pada Feng Ix, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini pilihannya. Mari kita hormati. Mengenai permintaan Feng Ix, jangan khawatir. Selama aku, Murong King Cheng, masih ada, Feng Ix akan selalu ada. Ini adalah semacam janji. Hal ini membuat banyak Feng Ix menghela nafas lega. Mereka merasa putus asa ketika putri mahkota meninggal. Namun, Murong King Cheng juga sangat menakutkan. Dia sudah menjadi juara mahkota ganda, dan prestasinya di masa depan juga tak tertandingi. Sekalipun dia tidak bisa menjadi kaisar agung, dia mungkin akan mampu berdiri di puncak alam semesta. Diberkatilah burung Feng Ix. Pada saat ini, Lin Xuan juga melangkah keluar. Dia berkata, masalah King Cheng adalah masalahku. Dengan adanya aku, Phoenix akan baik-baik saja. Di masa depan, saat aku mencapai puncaknya, para Phoenix akan menikmati kejayaan yang tak berujung. Begitu kata-kata itu keluar, hati semua orang bergetar. Karena pemuda yang berbicara itu adalah seorang jenius ulung. Dia adalah yang pertama dalam tahap transformasi naga. Sang juara triple crown muda. Dialah eksistensi yang telah melukai para alam istana ungu, mengalahkan istana 10 ribu naga, dan bahkan membunuh sang juara tiga mahkota. Dia sekarang menjadi kandidat populer untuk menjadi kaisar agung. Jika apa yang dikatakannya benar, maka para Phoenix tidak perlu khawatir. Terima kasih banyak kepada Lin Gong Xi, para tetua Phoenix memimpin dan membungku hormat kepada Lin Xuan. Lalu, orang-orang ini mulai berdiskusi. Para Phoenix dapat dianggap telah sepenuhnya bergabung dengan Divine Union. Ini sangat penting. Di masa lalu, Divine Union hanya memiliki keluarga kuno terpencil. Meskipun mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Ye, keluarga Ye belum bergabung dengan Divine Union. Sekarang, semua harapan Phoenix tertuju pada murong King Cheng. Mengingat hubungan antara King Cheng dan Lin Xuan, mereka pasti akan bergabung dengan persatuan ilahi. Berita itu menyebar dalam sekejap dan dunia menjadi gempar. Persatuan ilahi sudah sangat mengerikan. Sekarang setelah keluarga kaisar agung bergabung, mungkin akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Bahkan mungkin melampaui kaisar agung. Beberapa keluarga yang memiliki dendam terhadap Lin Xuan, seperti alam istana ungu, bahkan semakin putus asa saat mendengar berita ini. Mengapa Lin Woody terasa tidak terkalahkan? Segala sesuatunya harus menunggu sampai kepala istana keluar dari pengasingannya. Sekarang mereka hanya bisa menaruh harapannya pada ketua istana. Ye Udao dari keluarga Ye juga keluar. Dia bersiap untuk bertukar petunjuk dengan Lin Xuan. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu. Kedua sahabat lama itu ingin bertemu kembali. Saat Lin Xuan kembali, dia mendapati Ye Udao menunggunya di Divine Union. Udao, akhirnya kau keluar. Bibir Lin Xuan melengkung. Ada kilatan menakutkan di matanya saat dia menatap Ye Udao. Kamu juga telah berhasil dan menjadi juara triple crown. Ye Udao mengangguk. Itu hanya keberuntungan. Ku dengar kau bisa membunuh juara triple crown sejak lama. Lin Xuan tersenyum. Ada juara triple crown yang kuat dan lemah. Meskipun Ziming telah menjadi juara triple crown sejak lama, dia tetaplah juara triple crown. Namun, kekuatannya jelas kalah dibandingkan Lin Xuan. Ye Udao bertanya, apakah kalian ingin bertukar petunjuk? Lin Xuan berkata, tentu. Keduanya memancarkan aura dingin. Orang-orang dari Divine Union juga terkejut. Apakah mereka akan bergerak? Meski itu hanya pertukaran petunjuk, itu pasti akan mengemparkan ledakan. Detik berikutnya, mereka berdua saling serang. Keduanya memiliki fisik yang sangat kuat dan menguasai kitab suci kuno Kaisar Agung. Kekuatan mereka sungguh mengejutkan. Orang-orang di sekitarnya semua terdorong mundur. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Untungnya, mereka berdua hanya bertukar petunjuk dan menahan kekuatan mereka. Kalau tidak, mereka akan menjadi abu. Pada akhirnya, Ye Udao terpaksa mundur dua langkah. Lin Xuan berhenti dan mereka berdua berhenti bertukar petunjuk. Ye Udao berkata, sepertinya kamu masih lebih baik. Selanjutnya, mereka berdua minum dan mengobrol, masing-masing berbagi pengalaman. Pada saat yang sama, di pegunungan yang terpencil, ada aura yang menakutkan. Pegunungan itu terlalu luas dan memiliki aura yang sunyi. Kemanapun ia lewat, tidak ada makhluk hidup yang berani tinggal. Ini adalah pegunungan terpencil, tanah terlarang kematian. Pada saat itu, orang lain berjalan keluar dari pegunungan yang terpencil itu. Terima kasih telah menonton!